Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Syawal mengingatkan kita pada sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Islam Salah satunya adalah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah Peristiwa ini tidak saja menjadi catatan sejarah penting Tetapi juga sekaligus sebagai pembantah keyakinan bangsa Arab saat itu Yang meyakini bulan ke-10 dalam penanggalan hijriyah ini sebagai pantangan untuk melakukan pernikahan Rasulullah menikahi Aisyah jarak 3 tahun setelah kewafatan Khadijah, istri pertamanya Akan pernikahan dilakukan di Mekah saat usia Aisyah masih 6 tahun Nabi baru menggaulinya ketika Aisyah sudah berusia 9 tahun Pernikahan Rasulullah dan Aisyah berdasarkan petunjuk langsung dari Allah Sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah mendapatkan isyarat untuk menikahinya melalui mimpi yang dialaminya sampai 3 kali Sebagaimana diketahui, mimpi seorang Nabi adalah Wahyu Sebagai sosok teladan, Rasulullah selalu memberikan pesan moral mulia dalam setiap langkah kehidupannya Termasuk peristiwa pernikahannya dengan putri Abu Bakar Asyidik itu Berikut pendulis kemukakan dua hikmah besar dibalik peristiwa tersebut Pertama, Nabi menikahi Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak disalahpahami Di atas sudah dijelaskan bahwa Nabi menikahinya murni berdasarkan Wahyu dari Allah Melalui mimpi yang dialaminya berulang kali Kedua, Syawal sebagai bulan baik untuk menikah Pernikahan Nabi dengan Aisyah di bulan Syawal dijadikan dasar oleh para ulama Sebagai dalil kesunahan menikah di bulan tersebut Dalam satu hadits riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dijelaskan Dari Sayyidah Aisyah berkata Rasulullah salallahu alaihi wasalam menikahiku di bulan Syawal Dan mulai mencampuriku juga di bulan Syawal Maka istri beliau manakah yang kiranya lebih mendapat perhatian besar di sisinya daripada aku Salah seorang perawi berkata Dan Aisyah merasa senang jika para wanita menikah di bulan Syawal Hadits riwayat Muslim dan At Tirmidzi Berangkat dari hadits di atas, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini menjadi dasar anjuran menikah, menikahkan, dan melakukan hubungan suami istri di bulan Syawal Selain itu, ucapan Aisyah di atas juga sekaligus membantah keyakinan bangsa Arab saat itu yang menjadikan Syawal sebagai bulan pantangan untuk menikah yang ternyata keyakinan tersebut merupakan warisan zaman jahiliyah yang sama sekali tidak memiliki dasar Terima kasih telah menonton!